Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Fiery Devad. Pada kali ini, saya akan mereview casing PC Phenom RX Diamond XL. Casing ini merupakan casing kekinian dengan model dual chamber. Kalian bertanya-tanya, apa sih casing dual chamber ini? Casing dual chamber ini merupakan casing yang memisahkan part komponen diantaranya motherboard, GPU, CPU, RAM, SSD di bagian sebelah kaca atau di bagian sebelahnya yang memiliki dua kaca panoramik di depan dan di samping. Dan bagian part PSU kabel storage di sebelah kirinya atau tertutup. Model casing ini berbeda dengan casing pada saat ini yang bertumpuk di bagian bawahnya. Dan kaca panoramiknya yang pada saat ini hanya menampilkan di samping sebelah kanannya saja. Apa sih keunggulan casing dual chamber ini? Yang pertama keunggulannya yaitu estetika. Lihat, casing ini memiliki dua kaca temper panoramik, dua sekaligus, di depan dan di samping. Bayangkan saja ketika GPU Anda yang mahal itu langsung terpampang nyata di casing PC ini. Dan yang kedua keunggulannya yaitu penyimpanan yang sangat luas. Kita semua tahu bahwa GPU paling terkencang saat ini, RTX 4090, memiliki ukuran panjang 300mm. Saya melihat di websitenya begitu. Sangat panjang bukan? Nah ini bisa masuk ke dalam casing ini. Dan yang ketiga yaitu keunggulannya sirkulasi udara yang baik. Semakin luas otomatis, udaranya pun semakin luas pula yang kewanya. Casing ini bisa menampung 10 fans sekaligus. Dan yang terakhir keunggulannya yaitu kabel manajemen yang baik. Karena di belakang, di samping chamber ini, lega, suwer, lega banget. Eh, Anda selpuk logo Spiderman ini ya? Casing ini bukan tema Spiderman. Ini tempelan saja. Mungkin next project saya akan modip casing ini atau repaint casing ini. Tunggu saja. Nah, Anda sudah penasaran kan bagaimana keunggulan casing PC ini? Mari kita lihat lebih detail dan dekat. Let's go! Casing ini memiliki ukuran lebar 300 mm, tinggi 385 mm, dan panjang sebesar 415 mm. Casing ini memiliki berat bersih sebesar 7 kg, dan kualitas kaleng yang besi ini cukup baik, tidak terlihat kaleng sekali, lumayan tebal. Setelah itu, kita akan melihat tampak atasnya terlebih dahulu. Ya, pada tampak atasnya, casing ini terdapat dust filter, dan mesh-nya. Dust filter ini spesifikasi magnet ya, bisa dilepas-pasang. Dan, di atasnya terdapat tombol-tombol. Yang pertama, tombol power, tombol reset, tombol LED. Jadi, Anda bisa mengatur RGB pada casing Anda, USB 2.0, headphone jack, mic jack, USB 2.0 lagi, ada dua ya, dan satu, USB 3.0, dan satu lagi, ekspansi USB. Nah, selanjutnya, kita akan melihat tampak sebelah kiri casing dual chamber ini. Di sebelah kiri casing ini terdapat beberapa mesh ya, ada dua mesh. Yang pertama, untuk sirkulasi PSU, dan yang kedua, sirkulasi untuk ruangan utama, atau fan sebelah samping. Dan bagaimana cara membuka samping kiri casing ini? Yaitu, ada skru yang sebetulnya bisa tanpa obeng. Namun, jika pertama kali membukanya, sangat sulit ya, harus menggunakan obeng. Ya, tinggal di slide sebelah kanan saja, sudah terbuka. Inilah tampak samping casing ini. Casing ini, terdapat kabel manajemen yang sangat luas. Nah, ini kabel-kabelnya. Ini tempat PSU, dengan ukuran 175 mm. Dan ini tempat storage, yang hanya memiliki kapasitas 1 harddisk, dan 2 SSD. Sedangkan, di sebelahnya, ini terdapat lubang fan, yang nantinya bisa dipasang, 3 langsung, dengan ukuran 120 mm. Setelah itu, kita akan melihat tampak depannya. Sebelum kita melihat ke bagian utamanya, kita lihat dulu bagian tampak depannya. Tampak depan casing ini, memiliki sistem panorami. Sistem panoramik ini, sebut saja sistem panoramik RIA. Karena, tidak seperti casing-casing pada umumnya, casing ini memiliki kaca yang sangat luas di bagian depan. Kacanya sudah temper, sangat tebal, dan memiliki sistem penguncian yang screwless. Sangat mudah untuk membuka dan menutupnya. Kemudian, kita lihat bagian utama dari casing ini. Bagian utama casing ini, merupakan bagian sampingnya, yang menjadi akses masuk ruangan utama part PC Anda. Casing ini memiliki kaca panoramik yang tentu saja sudah tempered glass, dan tebal. Dan memiliki sistem penguncian di bagian samping. Kita coba buka ya. Terdapat screwless di bagian belakang casing ini, dan kita hanya mendorong atau menekan ke depan kacanya, dan wala, sudah terbuka. Casing ini juga memiliki sistem magnet agar tidak terjadi yang tidak-tidak ya, mengamankan kaca yang sangat besar ini. Kemudian, kita akan melihat ke bagian dalamnya. Selanjutnya, bagian dalam casing ini. Bagian dalam casing ini dapat menampung motherboard dari ITX, ATX, MATX, dan ITX. Semua motherboard bisa masuk ke dalam casing ini, serta memiliki kapasitas GPU sampai dengan ukuran 390 mm. Sangat panjang dan tentunya lebar. Jangan khawatir, GPU Anda tidak muat ya. Serta, casing ini dapat memuat 10 fan sekaligus, yaitu berada di bagian bawahnya. Terdapat 3 fan dengan ukuran 120 mm. Di bagian samping, terdapat 3 fan juga, 120 mm. Dan bagian atas, 3 juga fan 120 mm. Dan yang terakhir, di bagian belakang, 120 mm saja. Dan, Anda bisa menampung tentunya radiator cooler Anda sampai 360 mm, yaitu di atas, di samping, atau juga di bawah. Dan, casing ini memiliki lubang-lubang yang disediakan untuk kabel manajemen nantinya. Terdapat banyak lubang-lubang kabel manajemen ya. Jangan khawatir, casing ini proper sekali. Dan, dalam kelengkapan pembeliannya, casing ini sudah dilengkapi dengan beberapa baut yang sangat banyak ya. Wah, lumayan. Ini ada baut penutup casing, baut motherboard, dan baut-baut yang lainnya ya. Mantap. Setelah itu, kita akan melihat di bagian belakang dari casing ini. Let's go. Selanjutnya, bagian belakang casing ini. Bagian belakang casing ini terdapat, ya tadi, mesh dari fan bagian belakangnya. Ini mesh lagi untuk harddisk. Dan ini lubang untuk PSU nantinya. Dan, terdapat 7 slot ekspansi GPU. Namun, sangat disayangkan, slot ekspansi GPU-nya tidak memiliki sistem baut. Namun, memiliki sistem harus dipotong. Jadi, mubazir gitu aja. Dan yang sangat menarik, sudah dilengkapi mounting untuk GPU Vertica. Dan, tak lupa, ini lubang motherboard ya. Sudah disiapkan. Lengkap dah. Lanjut, kita ke bagian bawahnya. Dan yang terakhir, pada bagian bawahnya. Bagian bawahnya terdapat mesh dan dust filter yang bukan magnet, tapi sistem pengait. Serta, memiliki 4 dudukan bulat yang dilengkapi dengan busa anti-slip. Nah, kalian bertanya-tanya berapa sih harga casing dual chamber ini di akhir tahun 2023. Yaitu di kisaran harga Rp. 587.000. Dan, plus ongkirnya jadi Rp. 650.000. Saya kasih link-nya di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian ya. Review casing Venom RX Diamond XL ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.